Halo guys, jumpa lagi dengan No Passage Makanan Enak Gak Perlu Mahal Guys, saat ini kita menuju makanan ke arah Jawa Tengah alias Semarang guys Pawon MKS Makanan khas Semarang Lokasi tempatnya di Trubus Sampingnya ISS Office atau seberangnya CMB Niaga Finance guys Mereka bertiga guys Itu sobatan dari TK sampai SMA dari Semarang Ikutin guys Guys, saat ini kita ketemu dengan para ownersnya Si cantik-cantik dari Semarang guys Yuk kita kenalan satu persatu Dengan Liz Ibu Liz Ida Ida Dengan Ibu Yanni Ini bertiga serangkaiannya adalah owner dari Resto MKS Sudah berapa lama nih, Ibu Ida? Baru tiga minggu Oh, tiga minggu ya? Baru tiga minggu, kami baru berusaha Oh iya 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 Nah terus yang ini buris ini yang manajernya, yang atur semua. Jangan sampai di dapur di depannya bolongan. Keluar masuk uang ya di sini. Belanjanya kebabelasan atau kebanyakan, nah ini. Unik kan? Berarti ini masakan pasti berkualitas tinggi. Tapi yakin nggak ibu, ibu Yani sama ibu Hida ini makanan enak? Kami yakin. Sebelum perjualan ini kan berkali-kali mencobanya. Baik itu anak-anak, keluarga besar, kemudian kami ikut pasar atau untuk pasal UNKM. Jadi sekarang udah memberanikan diri. Oke guys, kita coba ya kualitas makanannya seperti apa. Jangan kemana-mana ikuti terus aku Opasas. Terima kasih ibu. Guys, makanannya sudah disiapin nih guys. Dari soto campurnya nih guys. Ini dengan dibantol Rp22.000 nih guys ya, soto campurnya. Kemudian ada ikan mangot nih guys. Ikan mangotnya ini Rp22.000 nih guys. Kalau mau nasi ini Rp8.000. Kalau persatian Rp8.000 nih guys. Ini persatian semuanya nih guys. Ada hatinya, ada telur, telurnya semuanya. Ini kopioknya guys, ini Rp20.000 nih guys. Nah, ada lagi nih guys. Tau petis. Tau petisnya Rp5.000 nih guys. Satu nih guys Rp5.000. Murah kan? Nah, lumpia mininya nih guys. Ini Rp7.000 nih guys. Minumannya juga lengkap nih guys. Ini hanya baru beberapa nih guys ya. Ini ada jeruknya. Jeruknya jeruk serai nih guys. Jeruk serai. Wow, enak banget nih guys. Jeruknya. Anget lagi guys. Nah, kemudian yang minuman kekiniam. Jus-jus. Semuanya lengkap nih guys. Ya. Oke. Sebelum aku review, aku berdoa dulu guys. Bentar guys. Amin. Guys, makan guys. Kita coba dulu sotonya nih guys. Ini soto campur nih guys. Campur sama nasi. Tapi biasanya, nah ini ada. Ini nampaknya kentang nih ya. Bu Idan yang kentang ya. Kentang goreng nih. Yang sudah diiris ya. Dia punya kuahnya. Dari penampakan kuahnya ini kentang sekali nih guys. Rasanya enak banget nih. Nah, ini khas semarang nih guys. Jadi buat orang-orang semarang, gak perlu dateng, gak perlu jauh-jauh deh balik ke Semarang. Hampir sini guys. Biasa dalemnya, isiannya. Ada ayam suirnya. Kemudian juga ada tomatnya. Coba lagi guys. Persis seperti di Semarang guys. Enak banget. Enak. Oke. Rating 9.8 guys. Guys, minum dulu guys. Wadang serjuk guys. Anget. 10.000 guys. Wow. Sekarang. Petis guys. Tahu petis nih guys. Nah. Ini tahu. Dalamnya disi petis. Yummy. Tuh. Dalamnya ada petis nih guys. Wow. Lebih asyik lagi. Kalau dikasih. Rawit. Jadi kalau orang mau nagi. Langsung lari. Kabur dia. Dibalas. Dikalakin. Karena pakai itu. Bencana guys. Tapi. Petis tuh belum terasa. Yummy. 97 guys. Ini. Tahu petisnya guys ya. Sekarang kita coba. Lumia mini-nya guys. Nah. Lumia mini-nya guys. Biasa. Asli Semarang kan guys. Yummy. Yummy. Ini bener-bener mini-nya. Tapi rasanya. Enak banget. Enak banget. Baik. Satainya nih guys. Satu lagi aku mau coba nih guys. Nah. Yummy. Ini saat ini cuma. Satu tusuk lapan ribu. Wow. Semarang bener-bener. Wahnya ngasih gini. Oke. Papat wongso nya guys. Nah. Ini papat wongso. Papat wongso nya ini. 35 ribu nih guys ya. Papat wongso. Ini belum termasuk nasi guys. Kita coba sekarang. Sama mangkutnya guys ya. Sama mangkutnya guys ya. Ini mangkutnya guys. Ini mangkutnya guys. Nah. Yummy. Asli banget. Ya. Terasa ikan mangkutnya terasa sekali. Yummy. Dan yang menarik. Babat wongso nya ini. Dagingnya empuk banget. Kita lihat. Kita potong ya. Nah. Ini empuk sekali. Yummy. Yummy. Dia punya mangkutnya. Dia satu dengan. Tahu dan tempe guys. 9.8 guys. Endak banget. Rugi udah. Kalau gak mampir guys. Kita coba aja guys. Aneka juice nya nih guys. Ya. Ini mereka. Ala Semarang kan. Yang modern minumannya tuh. Gak pernah ketinggalan guys. Ini serbajos nya. 15 ribu guys. Wah. Terasa banget nih. Dia punya. Dia punya ininya. Terasa sekali. Ini kita coba mie kopiok sekarang guys. Nah. Ini. Mereka punya mie kopioknya nih. Ini. Mie nya sedikit. Tapi. Teman-teman yang banyak nih guys. Ada tahunya. Tahunya. Kemudian ada kempangnya. Kita coba sekarang kuahnya dulu guys ya. Masuk banget nih. Ini. Air bawang. Masakan. Masakan dari Budiani nih ya. Ya air bawang. Budiani yang masak guys. Yummy. Yummy. Masakan dari Budiani. Masakan. Terakhir. terakhir guys ini nasi goreng babat nah nasi goreng di dalam ada babat nah ini salah satu makanan apa eh masakan khas mareng dari budi anin yang masak langsung nih owner saya langsung masaknya guys ya Nah kita coba guys kreasinya asyik banget dia punya tatapnya itu empuk enaknya iya tapi empuknya lebih 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 gigit rasa nasi gorengnya juga enak banget ada manis-manisnya tapi enggak enggak terlalu pedas oke 9.9 guys semua makanan sudah kita review guys pokoknya jangan kemana-mana ikuti terus aku opasas setiap Selasa Jumat kami akan tayang makanan-makanan yang unik dari beberapa daerah sampai jumpa di video berikutnya bye makasih lebih dah haha second first video video